Soal selanjutnya, kalimat tersebut menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang salah Karena, nah disini ada keberhasilan pasukan koalisi pemerintah membuktikan bahwa persatuan seluruh kompon masyarakat menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan Iraq Kita lihat yang A, kata pemerintah seharusnya P-nya besar Ya, karena pemerintah ini merujuk kepada seseorang yang punya kuasa, jadi P-nya harus besar Bisa yang A Kemudian yang B, syarat seharusnya syarat Tidak, karena yang benar memang seharusnya ini syarat, ini sudah benar Ini salah, tidak usah diganti Kemudian C, tidak menggunakan tanda koma sebelum kata bagi Kata bagi mana? Ini disini Tidak menggunakan kata koma, memang tidak ada kata koma, berarti bukan juga yang C, yang D Di belakang kata pemerintah, tidak menggunakan tanda koma Disini, mana? Pemerintah di belakangnya tidak menggunakan tanda koma, memang tidak ada tanda koma, berarti bukan yang D juga Yang E, menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa Disini, sebelum kata bahwa Berhasil yang pasukan koalisi pemerintah, membuktikan bahwa Persatuan seluruh komponen menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan Iram Menggunakan tanda koma sebelum kata bahwa Ini kan, ini Memang sudah ada, tidak perlu dibicarakan lagi, tidak perlu menjadi opsi Salah, berarti jawabannya yang A, memang kata pemerintah harusnya P-nya, hurufnya besar Karena menunjukkan orang yang berkuasa Terima kasih Terima kasih